Intro Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Shalom, hari ini adalah Sabtu 25 Mei 2024 Happy weekend untuk kita Hari ini kita akan bersama-sama bermenung Yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16 Mari kita siapkan hati kita Haleluya, haleluya, haleluya Terpujilang kau Bapak Tuhan langit dan bumi Sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada kaum sederhana Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya ia menjama mereka Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah Aku berkata kepadamu Sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Ia tidak akan masuk ke dalamnya Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu Meletakkan tangan ke atas mereka Dan memberkati mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Shalom, salam sehat untuk kita semua Di weekend ini Mari kita bersama-sama menimba inspirasi hidup Dari gowori Sudari-sudara, sahabat setia gowori sekalian Saya masih menyimpan foto jadul zaman dulu Yakni ketika kecil Saya pernah difoto sama mama papa saya Lagi main misah-misahan Kasulanya pakai selimut Yang selimut rumah sakit itu ya Garis-garis Abu-abu putih Abu-abu putih Lalu hostingnya itu dari Permen Cina Yang namanya kalau saya gak salah itu Adalah How Flakes Rasanya itu asam manis Warnanya itu coklat-coklat gitu ya Sekarang Eh beneran jadi pastur dan misah betulan loh Saya bersyukur sekali Dalam keluarga kami dikenalkan Dan dilibatkan dalam berdoa Dan untuk menjadi seorang katolik yang baik dan bertanggung jawab Maka Kami anak-anaknya ini Anak-anak dari orang tua saya Ketika beranjak lemaja Tanpa disuruh setiap minggu Secara otomatis Kami pergi ke gereja sendiri Kalau belum ke gereja Rasanya itu belum marem Ada yang kurang dan tidak damai Karena dari kecil Kami sudah dibiasakan demikian Sahabat setiagumur yang dikasih Tuhan Dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan Para murid yang menghalang-halangi orang-orang Yang bawa anak-anak mereka untuk berjumpa dengan Yesus Tanpa sadar Kita pun terkadang seperti para murid Yang menghalang-halangi hadirnya berkat Tuhan bagi anak-anak Dengan apa? Dengan kita tidak memberi teladan iman yang baik Membiarkan anak-anak bertumbu tanpa pendidikan iman Tidak membaptiskan mereka Tidak mengajak mereka ke gereja Tidak mengajari mereka berdoa Tidak mengajari mereka tentang tradisi-tradisi iman Kristiani Dengan demikian Kita menjadi penghalang bagi hadirnya berkat Tuhan Bagi anak-anak kita Yesus bersabda Biarkanlah anak-anak itu datang Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang seperti itulah Yang mempunyai kerajaan surga Anak-anak disebut yang mempunyai kerajaan surga Karena kepolosan mereka Karena hati mereka yang terbuka Untuk mau datang dan mengalami hadirat Tuhan Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Salah satu janji dalam perkawinan Katolik adalah Mendidik anak-anak dalam iman Katolik Dan membaptiskan mereka Supaya mereka menjadi kepunyaan Atau menjadi anak Tuhan Semoga keluarga-keluarga Para orang tua Tidak lupa dengan janji ini Mari kita tanamkan habitus doa yang baik di rumah-rumah kita Pendidikan iman yang baik Dan mari kita jadikan keluarga-keluarga kita Sebagai gereja mini bagi anak-anak Tempat benih-benih iman Bertumbuh dan berbuah Semoga di tengah keluarga kita Boleh menjadi gereja yang demikian Selamat bermenung dan happy weekend Tuhan memberkati kita selalu Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati